Selamat sore kawan-kawan semua Kali ini kami akan mengajak teman-teman Untuk berjalan-jalan Di sekitar pekarangan kami yang Sangat sempit ini Yang kami manfaatkan Untuk belajar Membuat bibit untuk kebutuhan Sendiri maupun nanti kalau ada Lebihnya kami akan Uangkan teman-teman kita langsung saja Review kantor kami yang Kedua ini setelah yang pertama Di hutan penampakannya Ini pintu masuknya teman-teman Dari bekas kelambu Kami review saja Dari pagar sekelilingnya Ini kurang lebih satu arah teman-teman Sepuluh kali sepuluh Ada kami manfaatkan sepanduk-sepanduk Bekas juga untuk pengaman Sisi luarnya Sedangkan untuk atapnya ini teman-teman Kami gunakan paranet Yang kelasnya nomor dua mungkin-mungkin Kita buka saja pintu masuk ya teman-teman Kita mulai dari sisi sebelah Kiri teman-teman Ini ruang kerja kami Ini ada Untuk penetasan atau pembenihan Semacam bibit jeruk Ataupun Jambu biji teman-teman Bahkan ada Biji kelengkeng juga sana Terbuat dari media pasir saja teman-teman Disini ada Sambungan Coklat teman-teman Ini jenisnya S2 Yang kami buka sungkupnya Dua hari yang lalu teman-teman Kita review satu-satu isinya Ini kurang lebih Dua ratusan pohon teman-teman Kita mulai dari yang kiri saja dulu Untuk yang kanan Nanti kita muter ke sana Di sini ada Biji alpukat Jambu biji teman-teman Ada duriannya juga Berapa biji saja Nah itu jambu biji yang duluan Yang sebelahnya ada nangkah Nangkah jenis nangkah madu teman-teman Ini tinggal menunggu Pecah tunas saja Ini sudah jadi Sambung pucuknya teman-teman Ini hasil sulaman Sambung pucuk petek Yang gagal Yang gagal Belum kami sambung kembali Ini ada Sambung pucuk Durian petruk teman-teman Ada berapa biji Yang sedlingnya Kami manfaatkan dari Ada hasil cabutan Ada juga yang Limbah-limbah lalu Yang kami gunakan belajar Tidak jadi Kami sambung Dan Ini sudah jadi teman-teman Akuran 20 pohon itu teman-teman Ini polybag kosong Ukuran 9 x 17 Persiapan Cabutan petek Kalau sudah mulai hujan Nah ini peteknya Yang kami Cabut tempoh hari Teman-teman Di bawah pohonnya Lalu kami pindahkan Dalam polybag seperti ini Masih polybag standar Kecil saja Ada cabutan Teman-teman Tumbuh-tumbuhan dari Rambutan juga Teman-teman Nanti semua ini kami akan Coba untuk sambung Pucuk Teman-teman Semacam itu Nah itu petek kembali Petek Ini petek Ini petek Yang disini Mayoritasnya Petek sama Coklat Teman-teman Ini biji kakao Yang kau sudah kami Semai Sekitar Lima hari yang lalu Sudah mulai Tumbuh Cuma karena Cuacanya sangat kering Teman-teman Untuk populasi petek Kurang lebih 2.500an Dan ini Semai An biji kakao Dua bedeng saja Teman-teman Sekitar 1.300an Teman-teman Seperti itu Di sana Ini satu arus saja Teman-teman Tidak luas Kurang lebih 10x10 Di sebelahnya Petek lagi Teman-teman Satu repete Semacam itu Ini sebelah kiri Tadi Kita ke kanan Dan ini Lihat teman-teman Sil sambung Pucuk Kakao Klon 45 Yang kami Kicil Tiap Pulang dari kebun Teman-teman Sore hari Bahkan sampai Malam hari Kami sambil Belajar Nyambung Teman-teman Ini sudah jadi Kurang lebih Kami buka 10 hari yang lalu Klon 45 Dan sebelahnya Klon S2 Selain S2 Teman-teman Nah cuacanya Sangat ekstrim Teman-teman Sangat kering Ini Rupanya perlu Bantuan disiram Ini S2 Dua Baris Ini Sebelahnya 45 Dan kita Terus Review Ini kurang lebih Nanti 10 hari lagi Kami pupuk Dan kami Karantina Dua minggu Kemudian Sudah bisa Dilahankan Teman-teman Ini pesanan Untuk Sambung Pucuk S2 Dan 45 Semuanya Kakao Pesanan Semua Teman-teman Dan sebelahnya Sedling Yang belum Disambung Karena Tumbuhnya Agak terlambat Ini Nanti Akan Kami Sambung Bersamaan Dengan Ini dia Teman-teman Yang gagal Kemarin Kami sambung Kurang lebih Nanti Habis-habis Dirayah Karena Sekarang Masih Suasana Hari Raya Galungan Kita Ke rumah Bibit Yang Satunya Teman-teman Di alaman Rumah Di depan Teman-teman Ini tadi Pemibitannya Kita Putar lagi Disana Kami lupa Tadi Ada Bangunan Kecil Itu Yang Tetap Seng Itu Tetap Seng Disana Tempat Kami Nyambung Bila Hujan Teman-teman Jadi Kami Masukkan Dulu Ketana Ataupun Kami Ngoker Ini Kami Review Saja Kembali Tanah Kokeran Kami Simpan Dalam Bangunan Ini Bangunan Sangat Reot Ini Atapnya Seng Kurang Lebih Dua Kali Dua Dan Itu Tanah Siap Dimasukkan Kedalam Polyback Semacam Itu Kita Akan Ke Rumah Pembibitan Yang Di Halaman Rumah Teman-teman Kami Akan Repikan Isinya Disana Kita Akan Tutup Dulu Pintu Gerbang Teman-teman Kita Akan Review Rumah Bibit Yang Satunya Lagi Teman-teman Ini Pintu Berbanya Cukup Unik Juga Harus Kami Kurung Semua Karena Banyak Unggas Disini Ada Bibit Kalifornia Juga Teman-teman Ada Yang Bahkan Masih Menguning Juga Karena Lalu Kami Pembibitannya Tidak Bersamaan Kami Kicil Aja Dikit Dikit Dan Ini Teman-teman Sambung Pucuk Pete Ada Yang Sudah Mulai Pecah Tumas Dan Sudah Membentuk Daun Seperti Itu Pete Ini Pete Juga Baru Tiga Hari Disambung Ini Pete Yang Gagal Yang Kami Keluarkan Dari Greenhouse Ini Hasil Greenhouse Juga Teman-teman Petainya Tapi Kami Sungkup Kembali Ini Sedling Petai Yang Siap Disambung Nanti Bersama Kesulaman Ini Teman-teman Yang gagal Gagal Ini Kami Sambung Dengan Yang Masih Kecil Ini Kami Tunggu Agak Besar Sedikit Kami Sambung Bersama Sini Ada Alpukat Juga Alpukat Bersama Itu Ada Yang Sudah Empat Hari Disambung Sedlinya Ada Bijinya Juga Alpukat Disini Ada Nangka Orang Ini Sudah Jadi Sambung Kutuk Nangka Orang Yang Sebelah Jenis Nangka Madu Kering Mesti Siram Lagi Ini Kekau Jenis 45 Nanti Kami Untuk Nyulam Di Kebun Dan Ini Sedlin Jeruk Yang Kami Tunggu Lagi Kurang Lebih Adis Sudah Mulai Agak Tinggi Juga Kami Tunggu Besar Sedikit Kami Akan Sambung Dengan Berbagai Jenis Jeruk Ini Kalau Tidak Salah Biji Dari Jeruk Purut Nah Ini Pohon Pala Bayi Pala Belum Disambung Kucu Sementara Nunas Sudah Sudah Mulai Nunas Ya Kami Lupa Usianya Tapi Lebih dari 2 bulan Karena Lama Sangat Lama Menunggu Sedling Pala Yang Siap Disambung Pucu Dasam Asam Jawa Langsat Langsat Nanti Kami Sambung Dengan Pohon Duk 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 Rambutan Juga Dan Ini Jengkol Teman Teman Seperti Itu Jengkol Ada Bibit Nangkah Yang Belum Disambung Juga Teman Teman Ini Ada Lepukat Yang Sudah Disambung Dan Kekeringan Rupanya Teman Teman Ini Perlu Segera Dilakukan Penyiraman Kurang Lebih Sudah Satu Bulan Setengah Umur Sambung Ternyata Unis Alpikat Botol Semua Polibaknya Kering Kering Teman 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 Melakukan Penyiraman Sebentar Lagi Teman 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 Kita Pindah Ke Sebelah Yang Kita Tutup Aja Di Kita Menempatkan Emperan Dan Itu Lihat Teman 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 sambung pucuk dari bayi jenis musangking yang kekeringan musangking durian mentega kaki tiga musangking kalau tidak salah musangking sebelahnya duri hitam dan bower durian 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 alpukat sedling cabutan yang sudah segede jempol kaki dan itu pohon pala bower bower hasil sambung pucuk dari bayi bower kaki tiga bower juga semacam itu ada bower dan ada alpukat teman-teman seperti itu jenis alpukat botol kulbeknya besar yang teman-teman mau dipakai sendiri ini hasil yang pertama kami belajar dan di sebelahnya ada green hose kita intip saja dari luar teman-teman di dalamnya ada pesambung sisip durian durian jengkol ada jenis tek jeruk limau terigas nanti kami akan review tersendiri ada juga di ujung sini pete sawo dan mangga mangga ada juga pohon rambutannya di dalam ini lumayan luas untuk kepentingan belajar teman-teman sangat luas di luarnya ada pete yang sudah gagal kami keluarkan nanti akan kami sambung bersamaan dengan yang tadi green hose sederhana yang populasinya kurang lebih bisa mencapai 500 pohon dengan ukuran polybag 9.17 kurang lebih teman-teman 9.17 bisa masuk sekitar 800 sedangkan polybag 1520 yang semacam ini 500an 1520 polybag standar yang dipakai untuk sambung kucuk kakao dan durian dan di emperan rumah ini udah coba seperti itu ini kita manfaatkan saja lahan pekarangan yang sangat sempit sekalian kita membuat bibit kami juga membuat lebih banyak untuk biaya sehari-hari bila berhasil kita uangkan teman-teman jadi cukup sekian review hari ini teman-teman nanti kami akan review tersendiri isi dari green house ini semoga bermanfaat teman-teman kurang lebihnya kami mohon maaf disini kami lalunya dihorti karena kami sudah mulai lalunya kami dihorti teman-teman kami sudah mulai belajar di tanaman keras perkebunan seperti kakao dan durian teman-teman kami sekalian belajar di bibit saja sekalian kami membuat untuk kebutuhan sendiri dan lebihnya kami akan jual demikian tadi review singkat semoga bermanfaat kami memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit saja teman-teman untuk kebutuhan perkebunan sampai jumpa di video kami berikutnya selamat menikmati